Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh welcome back to my channel Pratama TV oke guys pada kesempatan kali ini kita akan belajar tata cara berbelanja di aplikasi GDID tapi tapi sebelum masuk ke video tutorialnya alangkah baiknya teman-teman semua klik dulu tombol like share dan subscribe Oke terima kasih kita langsung saja ke video tutorialnya pertama-tama teman-teman semua buka aplikasi GDID nya disini saya banyak memakai aplikasi online shop ada Shopee Lazada Bukalapak Wikipedia JDID dan lain sebagainya tapi pada video tutorial ini kita akan belajar tata cara berbelanja di aplikasi GDID kalau belum download silahkan download di playstore kalau sudah download silahkan buka maka tampilan awalnya atau home atau brandanya seperti ini bersama dengan aplikasi lainnya ada spread deal dan lain sebagainya setelah seperti ini sekarang kita cari barang atau apa yang akan kita beli di GDID ini klik saja di pencarian misalnya mau beli tripod silahkan pilih mana harganya mana yang kita sukai kalau sudah contohnya kita mau beli takara ini harganya 220 silahkan tambahkan ke troli troli ini sama dengan keranjang keranjang atau beli sekarang kalau belum ingin beli sekarang tambahkan keranjang saja nanti mudah kita carinya kalau sudah kita tambahkan kita lihat troli kita di sini ada dua satu saya sudah banyak memasukkan barang saya ke troli atau keranjang ini yang ditambahkan tadi kalau tidak ingin membeli ini kita hilangkan saja centangnya ini sudah banyak saya masukkan ke keranjang ini trolinya ini toko camzone ini saya berencana mau membeli tripod takar echo 193a tripod black ini yang harga Rp 170.000 tapi ragu antara yang Rp 170.000 atau yang Rp 120.000 ini saya pilih saja tripod dari toko camzone ini yang Rp 170.000 saja kita centang disini takara echo 193a tripod black loading kita tunggu sudah disini dilihat total Rp 170.000 diskon 0 setelah seperti ini klik lanjutkan kita tunggu sudah ini alamat saya sudah saya isi kalau belum teman 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 mengisi silahkan klik saja di alamat itu mau tambah alamat mau di edit klik saja tambah itu kalau sudah oke berikan saja ini alamat saya alamat pengantaran kalau sudah dia selesai diantar atau sudah sampai barangnya di sekitaran orang saya dia akan antar sampai ke sini di sini ditanyanya pengirimannya express memakai GX Express memakai GX Express jadi ed ini memakai jasa pengiriman khusus dia sendiri yang ngirim tidak kerjasama dengan GNE atau yang GNT atau yang lainnya jadi dia pakai pengiriman khusus yang bernama GX Express di sini kupon saya kalau ada kupon silahkan ambil kupon kita lihat apakah ada kupon dia loading mungkin mungkin dikarenakan hari istilah malam agak lola dia sudah kalau sudah oke semuanya rasanya alamatnya sudah oke kalau sudah kupon silahkan ambil kupon kupon saya tidak ada ini pengukur kalau sudah oke seperti ini klik bayar sekarang ini tampilannya totalnya Rp 170.000 telepon itu telepon itu metode pembayaran di sini kalau kita ada pakai rekening BCA mandiri mata bank silahkan klik saja yang bank transfer virtual account ini jika seandainya tidak ada rekening bank seperti ini ambil saja transfer manual transfer manual ini ada BNI nya ada sim niaga ada dana amon dan lain sebagainya dikarenakan saya memakai rekening BNI maka saya pilih transfer manual transfer manual ini agak lama di prosesnya tapi tidak apa-apa pasti di proses itu dituliskan maksimal paling lama 24 jam tapi kemarin saya belanja di sini sebentar 10 minit anah di prosesnya ini saya pilih BNI total bayarnya segini Rp 174.000 ini gunanya untuk kode uniknya untuk supaya mudah di deteksi oleh komputer pembayaran ini informasi bank transfer akan dikirim ke handphone dan email anda pembayaran anda akan di terkonfirmasi secara otomatis dalam waktu 24 jam paling lama itu 24 jam itu sebentar kadang 2 minit sudah proses kadang 5 minit kadang 10 minit untuk antrian jadi transfer sesuai berapa yang disuruhnya ini namanya kode unik supaya mudah dideteksi oleh komputer masuk ok klik bayar sudah ini pastikan untuk memasukkan 3 digit terakhir saat anda melakukan transfer jadi harus persis seperti ini disalin saja ini marketingnya atas nama jindong indonesia pertama dan ini panduan pembayarannya kalau melalui internet banking mobile banking seperti ini jadi saya salin saja salin keluarkan saja lalu lalu saya transfernya memakai mobile banking saya buka aplikasi mobile banking BNI saya sudah langsung terbuka tadi sudah saya buka juga tapi saya keluarkan dulu saya ulang dari awal ini tampilan halaman awal dari mobile banking BNI ini tampilan awal dari BNI Mobile Banking dan saya masukkan ID dan password setelah itu klik login setelah terbuka lalu klik menu transfer transfer antar BNI input baru klik ini tujuan tadi sudah kita copy atau kita salin pastikan saja atau tempel hilangkan stripnya lalu kembali lagi buka aplikasi GDD tadi salin nilai atau nominal transfernya berhasil berhasil disalin lalu buka lagi BNI Mobile tempel di nominal itu 170 494 kita pastikan lagi 170 494 ok sudah pasti sudah ok klik lanjut ini 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 nama rekening jingdong indonesia pertama BNI sudah ok klik password transaksi kita sudah masukkan password transaksi klik lanjut transaksi transaksi berhasil jadi kita sudah selesai mentransfer berapa yang disuruh oleh JDID tadi dan kita pun sudah selesai berbelanja tinggal menunggu kiriman barang lagi ini menunggu pembayaran juga karena belum dikumpirmasi jadi kalau sudah dikumpirmasi nanti ini berubah menjadi menunggu diterima jadi begitulah tata cara berbelanja di aplikasi JDID ini sangat mudah bukan semoga tata cara ini bisa dipahami mohon maaf kalau ada salah-salah kata bagi yang ingin bertanya silahkan bertanya di kolom komentar mohon maaf apabila ada kekurangan sekali lagi saya ingatkan tombol subscribe nya jangan lupa di klik karena subscribe itu gratis dan sangat gratis tak ada ruginya untuk klik tombol subscribe itu Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih